Hai sisi ini saya jenis semoga aman Bu suaranya tadi rekaman pertamanya oke eh baik Bapak Ibu kita akan praktek untuk ini ya memenuhi tugas dari demonstrasi kontekstual di modul 2.3 sebelumnya kita sepakati dulu untuk semuanya nanti ini jadi akan berperan menjadi coach Puji dan amat untuk yang jadi ini untuk pas waktu jadi pengamat apa nih Bu yang harus di amati kira-kira apa saja Bu ini alur dirta mungkin Pak alurnya ya alur dari kita tersebut prinsip-prinsip coaching apa lagi bu kompetensi itu saja ya oke kalau gitu kita bisa mulai nih ini untuk pertama untuk proses coaching dimulai dari siapa saya ya Nari ya Pak Guntur sama Bu ini Oke boleh sama saya saya sama Bu Murtini boleh saya jemput ini gini Iya berarti mix sama kamera of terlebih terlebih dahulu Mbak Bu Susi kita mulai jadi mix sama kamera of dan umur ini Mari bu kita mulai oke Pak ceritanya gimana Bu saya sebentar ceritanya ini ceritanya gimana Bu ini saya jadi rekan ya atau jadi rekan-rekan jadi kepala sekolah aja aku saya kayak gitu gitu ya boleh-boleh 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 kita mulai ini telepon ya berarti saya guru dengan kepala sekolah saya gitu ya Pak ya oke boleh Oh gitu mulai Pak ya boleh silahkan Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Bu Murtini ada apa ya Bu ya Pak ini Pak ada hal yang ingin saya diskusikan Pak sebelumnya maaf nih Pak ya mengganggu waktunya malam-malam nih Pak Oh enggak papa Bu Murtini ini kebetulan juga lagi santai ngomong-ngomong pengen diskusi apa apa nih Bu ini Pak satu pengen diskusi mengenai program kegiatan kelasin lho Pak jadi saya ingin mengadakan integral learning Pak tapi saya masih bingung jadi pengen diskusi nih Pak sama ya sama bapaklah baik Bu Murtini kira-kira apa nih yang ingin diperoleh nantinya dari diskusi kita saya ingin sih integral learning ini berjalan lancar Pak dan berdampak kepada siswa Pak nah Bu Murtini sebelumnya bisa ceritakan nggak program integral learningnya seperti apa nih gini Pak jadi ini kan saya ini sekarang di 57 dan kebetulan sedang membahas ini Pak tentang peristiwa keberdekaan Indonesia nah rencana saya sih mau ngajak anak-anak nih Pak untuk ya berkunjunglah ke makamnya Bung Karno di Militar selain itu juga bisa untuk memberikan pengalaman langsung kan Pak kepada anak-anak gitu lho Pak sekarang nanti jadi anak-anak ini biar bisa menunjukkan rasa cinta tanah air dan cintalah terhadap pahlawan bangsa tapi saya bingung nih Pak harus bagaimana saya apresiasi nih Bu Murtini yang ingin memberikan pengalaman belajar langsung ke anak-anak dan saya juga mendukung hal tersebut tapi ngomong-ngomong nih Bu Murtini terkait rencana tersebut apa nih yang sudah disiapkan oleh Bu Murtini saya sudah siapkan proposal Pak untuk saya ajukan keperluan gitu juga saya ini sudah menyiapkan tugas dan randon kegiatan saat nanti siswa di sana Pak gitu ya Iya ada lagi enggak Bu ini apa ya Pak saya kemarin kan juga sempat tanya-tanya juga Pak biaya komodasi apa itu transportasi bis itu lho Pak dan eh ini ternyata mahal kok Pak dengan tujuan kesana itu oh mahal ya kira-kira umur ini kepikiran alternatif lain enggak Bu yang memberikan pengalaman belajar langsung ke anak gitu hmm apa ya Pak ya kalau misal saja ke musim perjuangan di kota saja gitu bagaimana ya Pak ya wah rencana yang bagus juga nih Bu kira-kira apa lagi ya Bu yang bisa dilakukan Bu Murtini Oh nanti anak-anak juga akan saya ajak nonton bareng video dokumenter Pak jadi eh berkait itu lho Pak perjuangan para pahlawan saya akan melakukan sebelum kunjungan ke museum jadi anak-anak akan saya ajak ke aula untuk nonton melalui tayangan proyektor Pak keren nih Bu Murtini mungkin ada yang bisa dilakukan itu saja sih Pak nanti setelah nonton bareng anak-anak akan saya ajak untuk refleksi dan memberi tugas ke anak-anak itu Pak untuk menuliskan apa yang bisa mereka lakukan Pak untuk mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan dengan susah payah ini Pak nah kapan nih kegiatan kunjungannya akan dilaksanakan saya sih rencananya melaksanakan kegiatan ini Senin depan Pak nah kira-kira ada nggak nih yang bisa diajak kerjasama Bu Murtini untuk membantu agar kegiatan ini berjalan lancar gitu Pak Indra kali Pak ya jadi kebetulan kan hari Senin tuh Pak Indra tidak memiliki jam mengajar jadi saya akan segera konfirmasilah ke Pak Indra untuk meminta bantuannya gitu Pak menampingi anak-anak luar biasa nih Bu saya bangga dengan guru-guru saya yang selalu berkolaborasi dengan baik dan selalu mengembangkan kompetensinya baik Bu Murtini sekarang mari kita simpulkan ya kira-kira menurut Bu Murtini nih apa yang sudah didapatkan dari diskusi kita kali ini ini Pak yang semula kan saya bingung ingin memberikan pembelajaran langsung yang berdampak pada murid karena terkait jarak dan biaya jadi sekarang saya tidak bingung lagi begini Pak saya akan ajak murid-murid untuk berkunjung ke museum yang mana nanti saya akan dibantu oleh Pak Indra Pak untuk mendampingi siswa juga akan saya ajak murid-murid ini nonton video dokumenter perjuangan dan memberikan tugas kepada mereka Pak jadi Bu Murtini sekarang tidak bingung lagi kan iya nih Pak saya jadi punya gambaran apa yang harus saya lakukan untuk memberikan pembelajaran langsung yang berdampak pada siswa terima kasih ya Pak sudah bergeran mendengarkan curhatan saya dan terima kasih juga Pak telah diceritakan dicerahkan nih Pak saya jadi lebih semangat nih Pak membayangkan kegiatan Senin depan sama-sama Bu Murtini saya juga pengen tahu nih hasil dari kegiatan tersebut bagaimana kalau setelah kegiatan kita sering lagi nih Bu mengenai hasilnya siapa akan saya berikan laporan nih kegiatan kelas kami kepada Bapak setelah kegiatan kalau begitu saya undur jadi begitu ya Pak sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat dan sukses selalu ya Bu Murtini siapa Monggo Bu Susi Oke keren 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 percakapannya Pak Guntur sama Bu Murtini luar biasa saya catat ya tadi di sini setelah saya mati tadi saya menemukan banyak percakapan sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan prinsip coaching ya itu kemitraan dimana tadi saya lihat itu antara kepala sekolah dan guru tidak ada jarak gitu ya tidak ada batasan atasan dan bahwa tidak nampak tidak nampak akrab sekali kemudian juga sudah kreatif sekali ya cakapannya kemudian si coach si coachnya tadi juga sudah menggali memaksimalkan potensinya coach ya kemudian untuk kompetensi inti coachnya tadi juga sudah nampak hadir penuh konsentrasinya tadi terbukti dengan tatapan matanya tadi ya kemudian juga mendengarkan aktif saya tadi khawatir juga nanti kalau obrolan panjang gitu bisa lep langsung hilang konsen kemudian untuk mengajukan pertanyaan berbobot disini tadi juga dalam percakapan ini tadi luar biasa pertanyaannya berbobot semua ya dan alur tirta disini sudah nampak alur titannya itu sudah runtut dari tujuan identifikasi kemudian rencananya juga sampai tanggung jawabnya itu juga sudah runtut semua sehingga tadi di akhirnya juga si coach juga sudah menyimpulkan sendiri ya dari apa yang didapatnya dari obrolan dengan si coach tadi ya ya udah keseluruhan udah bagus udah bagus itu aja dari saya terima kasih ini berarti giliran saya yang ngamati nih saya pengen ngamati Bu Murtini pada saat ini lagi nih ya Pak ya iya mau enggak Bu Sushi sama Bu Murtini Bu Sushi kira-kira ngobrolin apa ya kita ini ya Pak Bu Sushi ya Hah kita ini kira-kira mau ngobrol ini berarti sebagai apa ya Bu ya yang Bu Tini eh saya kita guru dengan guru ya Bu ya Oh gitu ya kita teman sejawat ya Bu ya teman sejawat lebih tepatnya gitu teman sejawat begini siapa yang jadi coachnya ya yang jadi coachnya Bu Sushi yang jadi coachnya ya tapi saya mendatangi Bu Tini dulu ya Oh gitu oke kita mulai ya Selamat malam Bu Murtini Apakah Ibu punya waktu luang hari ini malam Bu Susi ini bagaimana kabarnya ya ini Bu Susi Alhamdulillah sih Bu kabarnya baik tapi mohon maaf nih Bu saya jadi mengganggu waktunya Ibu nih ada sedikit yang mengganjal di hati nih yang ingin saya omongin sama Ibu Oke monggo-monggo silahkan kita ngobrol-ngobrol sampai saja ya kayaknya Bu Susi ini kok sedang ada sesuatu itu gitu Iya itu bukan hal yang berat sih Bu sebenarnya saya tuh hanya pingin sedikit curhat-curhat saja gitu sama Ibu ngomongin itu lho Bu murid saya si Dimas itu baik Bu wah dengan senang hati lho Bu saya akan menemani Bu Susi ngobrolin siapa tadi Bu Dimas ya ya memangnya kalau boleh saya tahu ada apa ya dengan Dimas ini Bu begini Bu Dimas itu kan kalau waktunya pelajaran matematika tuh kenapa ya kok tidak mau masuk kelas gitu sudah hampir satu bulan ini tuh kayaknya ada saja alasannya untuk meninggalkan pelajaran selalu izin dengan berbagai alasan gitu oke gitu ya Bu ya berarti dari percakapan kita ini nanti kira-kira apa ini Bu yang ingin Bu Susi capek tentang permasalahan si Dimas ini Bu ya itu Bu saya ingin Dimas itu masuk kelas ketika pelajaran matematika oke Bu Susi jadi itu ya Bu yang ingin Bu Susi dapatkan dari obrolan kita ini nah Bu Susi dari mana ini Bu Susi bisa menyimpulkan bahwa Dimas ini setiap jam pelajaran matematika kok selalu izin begini Bu barusan saya itu dicurhati Budiah pengajar matematika terus kemarin Pak Man juga sempat cerita begitu teman-temannya juga cerita yang sama dan saya sendiri itu juga menemukan Dimas itu sedang duduk di bawah pohon mangga itu sendirian saat jam pelajaran matematika terus pernah saya tegur untuk masuk kelas saya kira itu masuk kelas Bu eh ternyata malah pulang oh gitu ya Bu nah kira-kira ini apa Bu yang membuat Dimas ini tidak memasuk kelas Bu kalau menurut guru matematika itu ya sebenarnya Dimas itu sudah diingatkan berkali-kali Bu tapi tetap saja dia tidak mau menyelesaikan tugas malah akhir-akhir ini itu memilih tidak masuk ke kelas saat pelajaran matematika mungkin dia tidak begitu suka gitu dengan pelajaran matematika dan tugas yang diberikan kan terlalu banyak apa benar Bu ketika pelajaran matematika itu tugasnya banyak iya sih kalau menurut pengamatan saya sepertinya memang seringkali anak-anak itu diminta untuk mengerjakan soal-soal matematika dalam jumlah sangat banyak Bu pembelajaran yang dilakukan juga monoton biasanya anak-anak hanya diterangkan tanpa dimintai umpan balik dan harus mengerjakan tugas menurut duduk rapi di tempatnya masing-masing lalu kalau sudah tugasnya banyak dan harus dikerjakan duduk manis gitu di tempatnya Dimas itu seringkali tidak bisa menyelesaikan tepat waktu dan merasa kebingungan gitu loh Bu karena bosan apakah Bu Susi pernah ini melihat proses pembelajaran matematika di kelas Dimas? oh pernah sih Bu beberapa kali eh itu lalu dimana itu tanggapannya Bu Susi? tanggapan jeningan tentang proses pembelajaran matematika yang sudah dilakukan rekan kita ini Bu Susi? kalau menurut saya masih bisa merasakan itu Bu untuk semua murid jadi mulai dari konten proses maupun produknya itu beliau belum mengaplikasikan pembelajaran diferensiasi dan juga tugas yang diberikan itu selalu banyak oh jadi masalahnya gitu ya Bu ya begitu coba saya tanya Bu Susi dulu apakah Dimas ini hanya tidak selesai tugas dan tidak memasuk kelas itu pada waktu pelajaran matematika saja atau semua pelajaran Bu? oh memang yang paling sering itu matematika ya Bu untuk mapel lain seperti sepertinya dia tidak begitu ya apalagi kalau pelajaran yang praktik-praktik itu Bu yang mengharuskan dia banyak gerak oh dia senang sekali itu Bu hmm gitu ya Bu ya dari semua mapel ini sebagai wali kelas kira-kira Ibu ini tahu enggak dia tuh suka mapel apa sih Bu? hmm kalau menurut saya sih dia itu paling senang pelajaran penjas Bu hmm dan pelajaran-pelajaran yang banyak gerak gitu lah Bu kalau menurut pengamatan dan analisis yang sudah saya lakukan si Dimas ini punya kecenderungan kecerdasan kinestetik Bu oh gitu nah ini Bu menurut Ibu Susi jika anak kinestetik ini diminta untuk hanya duduk diam di kelas tidak mengerjakan tugas dan tugasnya banyak gitu anak ini akan gimana ya Bu ya? ya pasti akan banyak alesan Bu dia akan merasa bosan oke oke baik-baik dari apa yang sudah Ibu sampaikan ini apa ini rencana Ibu kedepannya ini? untuk rencana kedepannya ya lu saya berniat menemui guru pengajar matematika kelas saya Bu lalu saya ajak ngobrol santai dan bertukar pengalaman yang sudah pernah saya praktikan tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu oke oke baik-baik lalu apakah ada ini Bu hal lain yang akan disusil lakukan selain itu? nah ketika saya tidak ada jam mengajar nanti saya akan ikut mendampingi Dimas Ibu rencananya saat pelajaran matematika saya akan memastikan kebutuhan belajarnya terpenuhi hmm lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi ini komitmen apa ini yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? saya akan segera menemui guru pengajar matematika kelas saya Bu dan mengajak ngobrol santai untuk bercerita pembelajaran berdiferensiasi lalu menawarkan ke beliau untuk ya membuat modul ajar bersama gitu untuk memastikan strategi apa yang cocok digunakan untuk Dimas dan teman-temannya saat pelajaran matematika oh gitu ya Bu ya oke dari percakapan yang sudah kita lakukan ini Bu bagaimana ini perasaannya Bu Susi sekarang nih? Alhamdulillah Bu saya merasa lega sekali sudah menemukan solusi dari masalah ini sebelumnya tuh saya merasa cemas dan tidak enak hati gitu loh Bu seperti ada yang mengganjal begitu Alhamdulillah Bu Susi kalau begitu rasanya ini saya juga sudah tidak sabar loh untuk inginlah mendengarkan ceritanya lanjutan dari Bu Susi ini ngobrolin tidak lanjut yang sudah Bu Susi lakukan nanti mengenai masalah ini gitu Bu kira-kira kapan ya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bu? secepatnya Bu mungkin minggu depan kita bisa ngobrol-ngobrol kayak gini lagi terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya ya sehingga kita bisa ngobrol-ngobrol kayak gini ya baik Bu sama-sama oh iya Bu saya izin pamit dulu ya terima kasih loh sudah mau meluangkan waktunya untuk saya ya sudah Bu saya pamit dulu wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh bu sudah selesai nih Bu saya nggak tunggu lagi ya ini ya silahkan Bu nggak ada saya mendengarkan ini saya jadi pengen di coaching nih Bu tapi nanti di luar tugas ini ya Bu ya saya beneran ini karena punya masalah juga nih mengenai murid saya juga saya lihat tadi wah iya ya ditarik potensinya ini ini luar biasa ini dari kompetensi inti yang mengenai coaching yang dimiliki oleh si coach ini luar biasa karena bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbebut untuk memaksimalkan potensi dari si coach ini jadi kalau menurut saya kalau saya lihat dari prinsip dan kompetensi inti coaching sudah terpenuhi semuanya mulai dari kemitraannya percakapan yang kreatif juga memaksimalkan potensi muncul di prinsipnya ini sedangkan untuk kompetensinya juga tidak bisa dipungkiri lagi kehadiran penuh mendengarkan aktif jadi bener-bener tadi hadir disana memandang mendengarkan aktif dengan melihat ini saya lihat wajahnya bener-bener mendengarkan aktif ini memperhatikan bener-bener dan lain sebagainya dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk alurnya percakapannya juga sudah sesuai dengan yang diharapkan yaitu percakapan dengan alur kita menggali menanyakan topik menanyakan tujuannya terlebih dahulu mengidentifikasi masalah serta memunculkan potensi dari psikocci untuk membuat suatu rencana aksi dan mempertanggungjawabkannya disana sudah dikonfirmasikan semuanya menurut saya itu komen saya Bu sebagai pengamat cukup luar biasa ya aplos terima kasih murid sekarang ya berarti saya pakai topi SD ini murid SD iya Pak Guntur oke silahkan kita mulai ya Bu Susi oke assalamualaikum halo Guntur apa kabar walaikumsalam iya Bu karena saya merasa kurang pantas saja Bu untuk bisa mewakili sekolah dan saya menganggap juga masih banyak Bu yang lebih pantas dari teman-teman saya Bu juga dulu kan saya pernah Bu mengikuti perlombaan sejenis tetapi gagal jadi saya malu Bu kalau sampai saya gagal lagi gitu hmm sekarang ibu pahami bagaimana perasaan Guntur saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba pidato bahasa Inggris ya gini Guntur kami menunjuk Guntur karena Guntur itu mempunyai potensi bagus dalam berbahasa Inggris menurut Guntur nih apa sih kemampuan Guntur dalam pelajaran bahasa Inggris hmm kalau soal bahasa Inggris ya Bu ya iya kemampuan saya saya mudah menghapal lagu-lagu berbahasa Inggris Bu saya juga biasanya suka menonton film berbahasa Inggris dan mudah menirukannya jadi percakapan itu di bahasa Inggris itu saya tirukan sesuai dengan pronunciation nya Bu saya suka menghapal dari yang digunakan dalam film tersebut sehingga saya tirukan dan itu menyenangkan sih Bu buat saya nah tuh kan bagus kemampuan kamu dalam berbahasa Inggris itu sudah lebih dari cukup loh untuk mengikuti perlombaan ini kira-kira nih ya apa sih rencana kamu agar kamu lebih percaya diri untuk bisa mengikuti perlombaan ini apa ya Bu ya kalau saya harus mengikuti lomba ini Bu ya rencana saya sih yang pertama saya akan temui Pak Deddy Bu guru bahasa Inggris saya untuk membantu saya memperbaiki text speed data bahasa Inggris saya agar menjadi lebih bagus kemudian saya akan berlatih Bu di rumah mungkin saya berlatih di depan cermin seperti itu Bu agar saya lebih percaya diri yang selanjutnya juga saya akan coba berpidato Bu di depan Pak Deddy biar dikoreksi nanti kalau ada pronunciation yang kurang atau bagaimana dan saya juga akan ini Bu berencana untuk berpidato di depan teman-teman sekelas saya Bu agar ini bisa menumbuhkan rasa percaya diri saya gitu Bu dan saya harapkan dengan melakukan hal tersebut juga bisa menghilangkan trauma saya sih Bu atas kegagalan yang waktu itu perlombaan pidato bahasa Inggris yang kemarin itu Bu saya gagal itu hmm bagus sekali ya ternyata rencana kamu luar biasa loh dan ibu yakin kamu mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah kamu alami nah apakah Guntur sekarang sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten Insya Allah sudah Bu saya sekarang lebih percaya diri untuk bisa mengikuti lomba tersebut Bu terima kasih banyak ya Bu ya sama-sama Guntur semoga dalam persiapan lomba nanti berjalan dengan lancar ya dan iya nantinya kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini selanjutnya adakah komitmen kamu terhadap lomba ini nak hmm komitmen saya Bu ya untuk persiapan lomba ini besok pagi Bu saya akan temui Pak Deddy dan saya akan berlatih Bu sungguh-sungguh dengan Pak Deddy saya juga akan berlatih dengan guru bahasa Inggris saya Bu di tempat les saya mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan saya Bu ya untuk menjadi yang terbaik dan bisa membawa nama baik sekolah Bu serta keluarga saya juga ya Bu oke ibu sangat setuju sekali dengan komitmen kamu mudah-mudahan kamu sukses dan bisa jadi juara amin kalau boleh tahu nih ya dari percakapan yang sudah kita lakukan ini bagaimana sih perasaan Guntur sekarang Alhamdulillah sudah lega Bu saya lebih semangat sekarang Bu karena menurut saya pronunciation saya ini tidak kalah dengan teman-teman saya Bu peranan session saya sudah baik Bu sudah mumpuni untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris ini Alhamdulillah rasanya ibu sudah tidak sabar ya ingin ngobrol lagi dengan Guntur tentang action yang sudah Guntur lakukan kira-kira nih ya kapan ya kita bisa ngobrol lagi emm secepatnya ya Bu ya saya juga Kamis nanti minta izin Bu untuk diberikan waktu praktik di depan kelas biar saya semakin percaya diri gitu Bu iya Guntur ibu mengizinkan dan akan selalu mendukungmu kalau gitu saya izin pamit dulu ya Bu saya mau bikin draft untuk pidato dan akan saya diskusikan besok Bu dengan Pak Deddy iya Guntur semangat ya terima kasih banyak Bu pamit dulu Bu ya saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke baik masya Allah luar biasa ini saya benar-benar ikut ini terhanyut hanyut masuk dalam percakapan coaching yang dilakukan khusus sama Pak Guntur ini ini luar biasa ini rasanya itu santai sekali ngobrol-ngobrol biasa gitu antara guru sama murid akrab sekali gitu tapi ternyata ini melakukan coaching gitu jadi nggak terasa banget wawes pokoknya akrab sekali lah dari catatan yang saya lakukan ini prinsip coaching yang kemitraan ini muncul sekali di sini jadi nggak terasa lah akrab sekali ini antara guru sama muridnya kemudian percakapannya aktif lah aktif sekali nggak ya kemudian memaksimalkan potensi dari yang di coach ini jadi coachnya ini luar biasa ini coachnya ini sampai keluar semua lah maksimal sekali itu potensinya itu digali sekali sama coach ini luar biasa Bu Susi kemudian untuk alur yang digunakan ini alur pirta mulai dari tujuan identifikasi masalah rencana sampai tanggung jawabnya itu runtut sekali jadi nggak ada itulah apa ya istilahnya pas pokoknya runtut sekali itu dan si coachingnya ini sudah bisa untuk menyimpulkan masalahnya sendiri untuk apa ini kompetensi coach yang digunakan juga sudah nampak sekali presentnya dimana si coach ini bener-bener hadir sepenuhnya lah dalam meng-coaching muridnya ini terus apalagi ya ini kemampuan untuk mendengarkannya ini saya lihat ini wah mendengarkan dengan rasa sekali ini Bu Susi dalam meng-coaching muridnya ini dan untuk menggali apa ya potensi muridnya ini akhirnya Bu Susi ini bener-bener bisa mengajukan ini pertanyaan yang berbobot ini menangkap kata kuncinya itu dapat sekali gitu ya luar biasa sih terima kasih itu yang bisa saya apa ya sampaikan sebagai pengamat dalam mengamati coach yang coaching yang dilakukan oleh Pak Hindra eh Pak Hindra siapa Pak Hindra sama Bu Susi terima kasih terima kasih ya terima kasih Bu Tini saya yang sebagai coach saja juga merasakan itu Bu saya merasakan presentenannya hadir penuh ya seandainya kalau saya misalnya sebagai guru di sekolah terus pada saat dilakukan supervisi akademik gitu yang supervisi saya bisa hadir penuh seperti itu dan bisa menggali potensi saya luar biasa nantinya tidak menjut gitu ya tidak mengakini ini luar biasa ini Bu Susi ya betul sekali luar biasa ini buat Susi tapi plus berarti ini sudah ketiga-tiganya kita sudah tampil artinya dari proses tugas demonstrati konteksual ini sudah sudah selesai Bu ya berarti untuk rekamannya saya hentikan terlebih dahulu Bu ya setelah itu mari kita refleksi di luar ini di luar rekaman ini ya saya izin untuk mematikan rekaman terlebih dahulu oke